Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Acak Ucu Channel di channel kebanggaan kalian semua dan tentunya channel kebanggaan saya pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah Google AdSense yang error ketika kalian melakukan monetisasi bagaimana cara memperbaikinya, simak video ini sampai selesai dan bagi kalian yang baru berkunjung, silahkan bantu dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya oke guys, sudah? oke langsung saja pada pembuatan Acak Ucu Channel di 3 bulan ini sudah tembus syarat monetisasi ya guys yaitu 2290 subscriber dan 4048 jam tayang langsung saja kita daftar sekarang ya guys, klik oke, untuk langkah awal yang pertama yaitu kita tinjau persyaratan program partner, klik mulai disitu silahkan kalian baca-baca ya guys baca saja persyaratannya untuk bergabung dengan program partner youtube kita scroll ke bawah, disitu ada kotak kita centang lalu setujui persyaratannya ya guys ya sampai nanti selesai apabila sudah, nanti langkah kedua kita daftar google adsense singkat cerita, saya mendaftar yaitu ada pilihan 3 sudah punya akun adsense belum punya, sama, tidak tahu disitu saya milih yang belum punya dan saya mendaftarkan adsense saya dengan memasukkan alamat lalu klik centang dan saya daftarkan ternyata error ya guys setelah dalam proses beberapa hari ternyata error seperti ini ketika error di tahap 2 saya ternyata ada notifikasi email masuk dari google adsense bahwa saya sudah memiliki akun adsense dan ketika saya ingat-ingat ternyata saya pernah membuat web yang saya kaitkan dengan adsense saya yang dulu jadi alamatnya sama ya guys makanya terdeteksi adsense sama padahal disini adsense hanya mengizinkan satu akun per orang jadi hanya ada dua cara yaitu terus menggunakan akun adsense yang lama dengan email tersebut atau menutup akun yang lama dan mengganti yang baru saya menutup yang lama ya guys karena error oke untuk menghapus data adsense lama kita masuk ke kelola akun google anda berikutnya kita masuk ke data dan personalisasi google yang digunakan untuk adsense lama kita kita scroll ke bawah kita cari buka dashboard buka google dashboard guys ya 14 ya 14 nah ini ya kita klik kita cari payment atau pembayaran nah disini ke detek ganda karena dulu saya juga pakai nama yang sama dengan yang sekarang kita klik buka payment lalu kita klik kelola terus disini kita scroll lagi ke bawah kita cari kelola setelan nah ini guys kita klik kelola setelan atau ini bisa langsung saja ke setelan langsung ya sebelah kanan atas kita scroll ke bawah disini ada tutup profil pembayaran nah ini guys yang kita cari dengan tutup profil pembayaran maka google adsense lama kita akan dibatalkan nah ini silahkan kalian baca ya guys sebelum melanjutkan kalian bisa pilih alasannya bebas mau milih apapun saja kita pilih tidak ingin memberikan alasan lanjutkan tutup profil pembayaran klik nah dengan seperti ini maka adsense lama kita sudah dibatalkan dan kita akan menerima pemberitahuan lewat email kita bahwa anda telah menutup profil pembayaran google ini adsense lama ya guys setelah itu kita masuk adsense baru kita kita klik saya menyatakan bahwa saya sudah menutup akun adsense lainnya maksudnya disini akun adsense yang lama yang tadi ya guys kita klik sebelum kita masuk ke monetisasi di youtube lagi setelah sudah lalu kita masuk ke monetisasi di youtube kita perbaiki di adsense ya guys seperti langkah awal lanjutkan untuk verifikasi setelah itu biasanya ada konfirmasi ya bahwa ini pemilik akun lalu masukkan nomor yang tertera di komputer di hp kita ya guys setelah itu setelah itu langkah seperti awal milih apakah punya adsense ada tiga punya tidak tidak tahu kita pilih tidak lalu lanjutkan nah disini kita pakai email yang sama ya guys ya tinggal pilih itu setelah itu kita kan tadi sudah masukkan alamat pembayaran yang baru lalu kita klik lanjut disini akan dialihkan ke google adsense lagi nah sudah tidak error ya guys ya kita disuruh menunggu beberapa hari sampai sekitar 2 minggu tapi pengalaman saya setelah saya menunggu sekitar hanya 2 hari ada konfirmasi nah kita melihat lagi ke monetisasi di youtube itu akhirnya dalam proses ya guys yang tadinya error sekarang menjadi dalam proses saya menunggu sekitar 2 hari lagi akhirnya selesai dan diterima adsense saya yang baru ya guys karena saya sudah menghapus adsense lama saya setelah langkah 1 dan 2 selesai otomatis langsung channel kita ditinjau oleh pihak youtube ya guys berdoa saja semoga channel kita diterima disini saya tiga hari setelah channel ditinjau alhamdulillah channel saya diterima monetisasi semoga bagi kalian yang merasakan hal yang sama atau sedang proses monetisasi semoga diterima ya guys mungkin kiranya hanya itu video dari saya ya guys apabila ada yang belum jelas silahkan bisa tanyakan di bawah kolom komentar dan apabila ada saran ada masukan boleh ya guys welcome untuk kalian terima kasih sukses untuk kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati